Intro Gabungan petugas dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah Majalengka, Jawa Barat melakukan langkah perangi penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan menyemprotkan cairan disinfektan sepanjang jalan utama kota Majalengka menggunakan mobil milik pemadam kebakaran. Upaya ini diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir penyebaran wabah COVID-19 di wilayah Majalengka karena akhir-akhir ini penyebarannya terus meluas. Dua unit mobil pemadam kebakaran berisikan cairan disinfektan dikerahkan, melakukan penyemprotan dengan kapasitas 3.000 hingga 15.000 liter. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan himbawan kepada masyarakat menggunakan pengeras suara sepanjang jalan, mengingatkan masyarakat agar sementara ini menghindari kerumunan dan menjaga jarak dengan warga lainnya sebagai salah satu upaya memutus penyebaran wabah COVID-19. Kita pada siang hari ini melakukan penyemprotan desinfektan di area terbuka, yaitu jalan umum, jalan protokol di wilayah Kabupaten Majalengka. Kemudian kita tadi ada toko-toko Toserba, kemudian ini adalah tempat berkumpulnya masyarakat di Taman Degantara. Kita tadi selama di jalan memberikan himbawan sekaligus melakukan penyemprotan desinfektan. Kita berikan himbawan terkait dengan jangan masyarakat berkumpul, berkerumun, dan tetap berada di rumah saja. Kemudian cara-cara hidup sehat, cuci tangan dalam rangkaan pencegahan, jaga jarak satu meter kepada masyarakat. Dan kita tumbuhkan kesadaran untuk tidak panik, tetap tenang dan waspada, dan juga mengikuti perkembangan yang ada di media, supaya bisa meminimalisir dan mencegah masyarakat menjadi korban ataupun terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Ini penyemprotan secara masalah, Komandan? Ya, penyemprotan bersama-sama. Penyemprotan di gedung-gedung, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, dilakukan oleh terpadu, kemudian penyemprotan dilakukan di area terbukanya. Jadi dikombinasikan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwar Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Selamat menikmati.